Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Sahabat istri dimanapun berada Salam sehat dan sukses untuk kita semua Kembang kol atau bunga kol adalah tanaman milik kelompok botritus dari Brasica Olerosia Sebagai sayuran, tanaman ini umumnya dikenal sebagai kembang kol Yang merupakan terjemahan harfiah dari bahasa Belanda Blumkol Kata Blumbo juga umum dikenal Bunga kubis berbentu mirip dengan brokoli Perbedaannya adalah bahwa kol bunga memiliki banyak kepala bunga dan padat Hanya kepala kebang kol yang biasa dimakan Di pangkal kepala ada daun hijau tebal dan tersusun rapat Bunga kubis romansio Kembang kol adalah sumber vitamin dan mineral dan biasanya dimakan dengan dimansa terlebih dahulu Meskipun bisa juga dimakan mentah atau dijadikan acar Selanjutnya syarat tumbuh Bunga kol adalah tanaman sayuran yang berasal dari daerah subkropis Di tempat itu, kisaran suhu untuk tumbuhan kol adalah 15,5-18 derajat celcius dan maksimal 24 derajat celcius Nah, untuk kelembapan optimal untuk tanaman blumkol adalah 80-90% Dengan terciptanya kultifar baru yang lebih tahan terhadap suhu tinggi Budidaya bunga kol juga dapat dilakukan di dataran rendah dan sedang Di dataran rendah, suhu malam yang terlalu dingin atau rendah menyebabkan sedikit keterlambatan dalam pembentukan bunga Dan periode panen yang lebih lama Tanah liat berpasir lebih baik untuk budidaya bunga kol daripada tanah berlumpur Tetapi, tanaman ini toleran terhadap tanah berlumpur Kesaman tanah yang baik antara 5,5-6,5 dengan irigasi dan drenase yang memadai Tanah harus subur, gemur dan mengandung banyak bahan organik Di Indonesia, bunga kol sebenarnya hanya cocok untuk penanaman di daerah pegunungan Sejuk hingga dingin Dengan ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut Selanjutnya, benih yang baik Benih yang baik harus memiliki persyaratan sebagai berikut Yang pertama, biji utuh artinya tidak teruka atau tidak cacat Yang kedua, benih harus dibebas dari hama dan penyakit Yang ketiga, benih harus murni Artinya, tidak dicamur dengan biji atau biji lain Dan bersih dari kotoran Yang keempat, biji diambil dari jenis unggulan Kalau mempunyai daya berkecambahan 80% Sehingga, untuk 1 hektare kebun dibutuhkan 100-250 gram Tergantung pada ukuran biji Yang kelima, benih yang baik Akan tenggelam jika direndam dalam air Selanjutnya, persiapan benih Persiapan benih bertujuan untuk mempercepat perkecambahan benih Dan meningkatkan ketahanan tanaman pada serangan penyakit Untuk metode persiapannya adalah sebagai berikut Yang pertama, sterilkan benih Dengan merendam benih dalam larutan fungsi Dengan dosis yang disarankan Atau dengan merendam benih Dalam air panas 55 derajat celcius Selama 15-30 menit Yang kedua, pemilihan benih Dengan merendam benih dalam air Dimana benih yang baik akan tenggelam Yang ketiga, rendam benih dengan air Biasanya selama 12 jam Atau hingga biji tanpa pecah Sehingga benih cepat berkecambah Yang keempat, benih harus ditaburkan sebelum ditanam di ladang Yang kelima, pemibitan dapat dilakukan di tempat tidur Atau langsung di atap Metode persiapan yang terakhir adalah bumbung Bumbung dapat dibuat dari daun pisang Kertas makanan pasti Atau polibik kecil Selanjutnya, persemaian benih kol Benih bunga kol harus disiram sebelum ditanam Untuk pemibitan dilakukan dalam kota nampan Media pemibitan adalah campuran tanah Arang sekam dan kotoran kuda Atau kotoran kambing, sapi, dan ayam Dengan rasio 1-1-1 Benih dipelihara hingga 25-30 hari setelah tanam Selanjutnya, beberapa persyaratan untuk cara pemibitan yang baik adalah sebagai berikut Tanaman yang ditanam biasanya lemah Tidak kuat jika ditanam langsung di tempat tertentu Untuk pemibitan adalah tempat tidur khusus Diberi atap yang teduh untuk menjaga dari curah hujan Agar benih tidak rusak Pemibitan harus aman dari gangguan hewan Yang perutahan dilakukan menggunakan hand sprayer Tanaman ini dibindahkan ke lahan tanah setelah cukup kuat Lebih baik jika benih terlebih dahulu dibindahkan ke polybag Sebelum ditanam ke lahan baru Selanjutnya, persiapan lahan Mengolah tanah bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah menjadi gembur Sehingga pertumbuhan akar tanaman maksimal Prosesan lahan juga akan meningkatkan tekstur tanah Untuk tahap persiapan lahan yaitu yang pertama adalah Membuat bedingan dengan lembar 1 meter Jarak 30 cm dengan panjang menyesuaikan Yang kedua, campur tanah dengan kedalaman 30-40 cm Yang ketiga, beri pupuk dasar dengan pupuk kandang Beri juga pupuk SP36, ZAKCL, pupuk organik dengan rasio 1 banding 1 banding setengah Nah, pupuk tersebut dicampur di bedingan sebelum dipasang mousa Untuk pupuk kandang yang dibutuhkan 12,5 ton per hektare Sedangkan pupuk organik ZA, Orea, SP36, dan KCL dengan dosis 250 kg didistribusikan secara merata Dan dicampur dengan panah bedingan Selanjutnya, pembuatan lubang tanaman Membuat lubang tanam untuk tanaman bunga kol Jarak tanaman yang digunakan adalah 50 x 50 cm Pada musa dilubangi 2-3 garis tengahnya Selanjutnya, penanaman Benih dengan bumbung dan pisang ditanam langsung tanpa mengeluarkan umbi Jika menggunakan kertas plastik atau polybag Benih dipisahkan dengan pembungkusnya Dengan cara disopek atau dibalik plastiknya Selanjutnya, penyulaman dan penyiangan Jika ada tanaman yang rusak atau mati, lakukan penyulaman dengan bibit baru Penyiangan dilakukan jika terdapat rumput pada lubang tanam Selanjutnya, pengairan dan penyiraman Irigasi atau penyiraman dilakukan secara teratur Di pagi atau sore hari Selama musim kemarau, penyiraman dilakukan 1-2 kali sehari Terutama ketika tanaman berada pada awal pertumbuhan dan pembentukan bunga Selanjutnya, pemumpukan susulan Selama masa pertumbuhan, tanaman diberi 3 kali pemumpukan Tambahan pupuk 1 diberikan 7-10 hari setelah tanam Dengan dosa 150 kg ZA 75 kg Orea 150 kg SP36 dan 75 kg KCL untuk setiap hektarnya Pembentukan sebut diberikan di sekitar pangkal tanaman Tambahan pupuk kedua diberikan pada usia tanam 20 hari Dengan dosa 150 kg ZA 75 kg Orea 75 kg SP36 dan 150 kg KCL untuk setiap hektarnya Nah, untuk pupuk yang terakhir Pupuk tambahan ketiga diberikan pada usia tanam 30-35 hari Dengan dosa 150 kg ZA 100 kg Orea 150 kg KCL untuk setiap hektarnya Yang terakhir, tahap panen Panen bunga kol dilakukan setelah umurnya 60-90 hari Sejak tanaman sebelum bunganya makar Dan sewaktu kuncupnya masih berwarna hijau Jika bunganya makar, tangkai bunga akan memanjang Dan keluarlah kuntum-kuntum bunga berwarna kuning Itulah tadi cara menanam bunga kol dengan baik dan benar Semoga bermanfaat bagi sahabat istri dimanapun berada Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sukses untuk kita semua Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!